Kemudian yang kedua Pak, yang saya ingin sampaikan, saya ini selama 4 periode jadi anggota Dewan, 24 jam belum pernah mematikan handphone. Meskipun sayanya tidur, handphone saya saya hidupkan. Ada orang yang mau telepon, bisa telepon, besok saya telepon pas subuh saya telepon balik. Atau ada yang WA saya telepon. Semalam itu, sampai jam 12, telepon saya ini rame. Ada toko, ada sebagian ormas, menelepon WA saya terkait dengan salah satu dirjen di tempat Bapak mengeluarkan surat. Azan diganti dengan running text dalam waktu Misa, Paus yang mulia, yang baru jadi tamu kehormatan kita dan tamu bangsa Indonesia. Tentu kita menyambut baik kedatangan Paus ke Republik Indonesia karena pasti beliau akan membawa pesan perdamaian. Pesan perdamaian besar ini menurut saya harus kita jaga. Toleransi di Indonesia ini sudah puluhan tahun terjaga dengan baik. Alhamdulillah. Karena dalam agama Islam umpamanya, itu perintah kita suci toleransi itu. Tidak boleh orang mengganggu, menghina agama lain, menghina Tuhan sembahan, itu tidak boleh. Nah karena itu, dari telepon yang masuk ke saya, toko dan ormas, itu menyayangkan ada surat dari dirjen yang mengganti azan dengan running text. Sebenarnya kan jadi bagus, misalnya berjalan ditayangkan dengan televisi, kemudian pas azan maghrib paling hanya 2 menit. Kasih azan maghrib, habis itu terusin lagi. Kan disitu malah kelihatan tuh toleransinya. Saat agama ini sedang berjalan, kasih ruang, agama ini sedang berjalan, kasih ruang dengan baik. Saya yakin pausnya pun tidak minta begitu untuk diganti gitu, menurut saya. Jadi kita tidak perlu berlebihan. Yang saya tidak inginkan itu Pak, ke depan gangguan, bukan gangguan, kondisi global dunia ini dari sisi ekonomi juga tidak sedang baik-baik saja. Dari segi keamanan, Ukraina dan Rusia masih belum selesai, Timur Tengah masih belum selesai. Saya punya harapan Indonesia ke depan itu kokoh, pemerintahannya di dalam negeri. Karena itu stabilitas harus dijaga, maka jangan kasih umpan, jangan kasih ruang. Orang lain memanfaatkan kesempatan untuk mengganggu stabilitas. Pada persoalan-persoalan yang sesungguhnya kecil, kecil buat orang yang cara berpikirnya menengah ke atas, tapi mungkin untuk orang grassroots itu menjadi persoalan tersendiri. Jadi saya berharap mari kokohkan nilai Pancasila, dirjen tidak boleh sembarangan mengeluarkan surat, dilihat dulu ada unsur sara atau tidak, ada unsur yang kira-kira mengganggu stabilitas apa tidak, dan seterusnya. Supaya konsen kita mengokokkan nilai Pancasila, persatuan dan kesatuan, melaksanakan ajaran agama ketuhanan yang Maha Esa, itu secara sama haknya antara agama-agama yang ada itu, bisa berjalan dengan baik, saling berdampingan, tidak ada yang mengganggu, dan tidak ada yang merasa terganggu. Saya kira itu Pak, permintaan saya. Terima kasih. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.